2 Pemain Timnas Indonesia Kompak Mau Bawa Persija Jakarta Juara Pemain Persija Jakarta Witan Sulaiman mengaku ingin mempersembahkan gelar juara untuk Persija Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh Witan Sulaiman di Youtube Tim dalam program Persija Tauk. Selain itu, Witan Sulaiman berjanji akan lebih tampil maksimal pada kompetisi musim baru ini. Witan Sulaiman didatangkan Persija Jakarta pada putaran ke-2 Liga 1, 2022-2023. Sejak dipinang Persija Jakarta, pemain berusia 21 tahun tersebut mencatatkan 10 kali penampilan. Dengan koleksi 2 gol dan 1 asis. Semoga bisa berkontribusi lebih banyak lagi buat Persija, ucap Witan Sulaiman. Semoga bisa juara di Liga Indonesia, sambung mantan pemain FK Senika tersebut. Senada dengan Witan Sulaiman, Rizky Rido berhasrat membawa Persija Jakarta meraih prestasi terbaik. Rizky Rido merupakan pemain anyar yang didatangkan Persija Jakarta pada Mei tahun 2023. Sebelumnya, Rizky Rido memperkuat Persebaya Surabaya sejak medio 2020. Selama berseragam Persebaya Surabaya, Rizky Rido memainkan 43 laga. Kemudian membukukan 3 gol, saya harapannya dapat kesempatan yang reguler, tutur Rizky Rido. Dijauhkan dari cedera, bisa bermain semaksimal mungkin, dan bisa membawa Persija juara, tutupnya. Kini keduanya tengah memperkuat timnas Indonesia yang menatap FIFA Matchday Juni tahun 2023. Pada FIFA Matchday Juni tahun 2023 ini, tim besutan Sinta Eyong itu dijadwalkan melakoni 2 laga. Yakni menghadapi Palestina dan Argentina. Timnas Indonesia lebih dulu melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 Juni 2023. Lima hari berselangnya, timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta Pusat.